Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku di sitime channel jadi teman teman di video kali ini aku akan berbagi tips supaya telur yang kita rebus itu kulitnya gak pecah dan gampang banget dikupas jadi tonton video aku sampai selesai ya dan jangan lupa subscribe sitime channel agar aku makin semangat berbagi tips dan tutorial yang lainnya ini telur akan aku rebus sebelumnya udah aku cuci ya teman teman kita masukkan ke panci untuk merebusnya kemudian kita tambahkan air airnya harus menutupi atau telurnya itu harus tenggelam ya teman teman jadi airnya harus melebihi tinggi telur alasan kenapa air itu harus melebihi tinggi telur itu alasannya supaya telur itu matangnya merata kalau kurang dari tinggi telur itu otomatis cuma bagian bawah yang matang dan bagian atas enggak gitu ya teman teman nah ini udah aku hidupkan kompornya kita tunggu aja sampai matang dan aku menggunakan api sedang dan ini setelah 3 menitan direbus udah kelihatan buih-buih yang keluar dari pori-pori telur ya teman teman dan sampai sini belum ada telur yang pecah semuanya masih utuh kulitnya masih mulus ya teman teman ini setelah 5 menit ya teman teman jadi disini ada tips penting untuk merebus telur kita sebaiknya itu menggunakan api sedang kenapa harus menggunakan api sedang supaya airnya itu mendidihnya enggak terlalu bergejolak gitu teman teman kalau terlalu kencang bergejolak itu telur yang satu sama yang lainnya itu akan terbentur dan telur juga terbentur sama panci jadi bisa menimbulkan telur kulitnya itu pecah kalau menggunakan api sedang itu airnya enggak terlalu bergejolak jadi kemungkinan untuk saling terbentur itu sangat kecil nah disini aku tutup pancinya supaya telurnya cepat matang kira-kira aku merebusnya kembali selama 5 menit nah ini setelah kurang lebih 10 menit direbus hasilnya cantik ya teman teman enggak ada satupun yang pecah ini bisa terlihat karena di airnya itu enggak ada buihnya kalau telur ada yang pecah itu pasti ada buih putihnya ya teman teman tuh kelihatan telurnya glowing mulus enggak ada yang pecah sama sekali selanjutnya kita matikan kompornya dan kita tutup kembali supaya proses kematangannya tetap berlanjut sambil menunggu telurnya hangat disini aku siapkan air es ya teman teman ini nanti akan aku gunakan untuk merendam telur kalau teman teman semisal mau mencobanya dan enggak ada es teman teman bisa menggunakan air dingin dispenser atau menggunakan air biasa juga bisa tapi disini aku menggunakan air es supaya telurnya cepat dingin dan mengupasnya itu sangat mudah bisa dilihat bisa dilihat ya teman teman disini telurnya mulus semua enggak ada yang pecah sama sekali jadi kalau kita gunakan untuk hantaran itu sangat bagus ini telurnya mulus glowing ya teman teman oh iya dalam rebusnya tadi aku tidak menambahkan apapun ya tidak menambahkan minyak atau menambahkan garam ya nah untuk mengupasnya kita pilih sisi telur yang tumpul ya disini kan telur ada yang sisi lancip dan ada sisi yang tumpul nah kita mengupasnya dari sisi yang tumpul karena di dalamnya itu ada rongga jadi lebih memudahkan kita untuk mengupasnya Alhamdulillah hasilnya gampang banget dikupas teman teman ini bisa dilihat ya gak ada daging telur yang ikut terkelupas tuh ini gampang banget teman teman saat dikupasnya bisa dilihat ya disini coba kita belah ya teman teman telurnya nah kuning telurnya ini warnanya kuning gitu teman teman ini matang sempurna ya nah ini akan aku tunjukkan semua telur yang dikupas itu sangat mudah dan gak ada drama yang nempel-nempel di kulit gitu teman teman kadang kan kita kalau rebus telur itu deg-degan ya ini kira-kira telurnya bisa dikupas dengan mudah apa nempel gitu ya nah insyaallah dengan menggunakan teknik ini itu hasilnya itu bakal mulus terus ngupasnya itu juga gampang banget ini hasil setelah semuanya dikupas ini teman teman cantikan telurnya dan ini telurnya kulitnya kenyal gitu teman teman terus dia tuh mulus gak ada yang luka atau bocel gitu ya nah ini juga yang udah aku belah tadi dalamnya sudah mateng jadi total lama aku ngerebus tadi itu kira-kira 10 menit ya teman teman jadi 5 menit aku rebus kemudian 5 menit dalam posisi aku tutup pancinya oke sekian dulu video dari aku semoga video ini bermanfaat dan buat teman teman yang udah menonton sampai selesai terima kasih ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh